PELUKIS JALANAN Di sini, di blok M Square, 27 pelukis menghabiskan hari-harinya. Di tempat inilah, mereka menjual jasa melukis demi mempertahankan hidup. Di atas media kertas, tangan-tangan mereka bergerak lincah menggores aneka rupa objek lukisan. Ada yang melukis bergaya naturalis, ada pula yang asik dengan gaya realisme ataupun karikaturis. Seorang pelukis di antaranya adalah Agus. Pria 38 tahun ini telah menjalani profesinya sejak 13 tahun silam. Selama itu pula, Agus mengarungi hidupnya penuh dengan dinamika. Ketika masih di sepanjang jalan Melawi, dukanya banyak sekali. Harus mungkin ucing-ucingan bahasanya ya, kalau dalam itu dengan kantip gitu ya. Berkat keuletan dan konsistensinya, Agus tetap berkibar di jalurnya sebagai pelukis. Ayah dua orang anak ini juga sudah merasa mendapat apresiasi dan tempat di hati masyarakat. Sehingga tak heran jika kini pria asal Ciamis Jawa Barat ini kebanjiran order melukis. Agus mengaku bersyukur dengan pendapatannya saat ini. Meski begitu, Agus masih memendam keinginan lainnya. Dia berharap suatu saat melukis lebih dari sekedar untuk mendapat imbalan pundi-pundi, melainkan sebagai bentuk ekspresi yang melahir dari dalam dirinya. Kelompok pelukis melawai yang kini bernahung di Blok M Square ini merupakan salah satu grup pelukis yang hidup di Jakarta. Selain di kawasan Blok M Square, para pelukis jalanan seperti yang disebutkan Agus, lebih dulu muncul di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat. Keberadaan mereka di tempat ini dimulai sejak 1980. Mereka berawal sebagai pelukis indah kartu ucapan. Pada 1999, pemerintah Provinsi Jakarta mengapresiasi dan merelokasi para pelukis ke tempat yang sekarang ini. Keberadaan para pelukis jalanan ini turut memperindah kota Jakarta. Karena itu, Agus berharap tak akan ada lagi pelukis yang hidupnya selalu diburu tramtip. Dari kawasan Blok M Jakarta, Agung Mukti Nugroho, TVInilah.com Agung Mukti Nw M